Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular Member of Unboxing Balik lagi dengan saya Fahmi disini Di video kali ini saya akan memberitahu kalian tentang daftar harga Xiaomi nih di bulan Agustus ini Ini harganya cakep banget guys, banyak yang turun harga nih Note 13 turun harga, Note 13 5G pun turun harga Kalian bisa tonton video ini sampai akhir ya Cocok banget buat kamu yang ingin membeli HP di bulan ini Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk follow dulu Instagram kita di Official Complete Cellular Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Agar kalian tidak ketegalan info tentang gadget-gadget terbaru di channel official Complete Cellular Oke langsung ke dalam video daftar harganya aja tapi intro terlebih dahulu nih Oke yang pertama ini yang paling murah ada Redmi A3 Untuk Redmi A3 ini memiliki layar berukuran 6,71 inch IPS LCD Dan refresh rate-nya di 90Hz Untuk chipsetnya sendiri ditanagai dari Mediatek Helio G36 Lalu memiliki dual camera Di kamera utamanya di 8MP dan selfie kameranya yaitu 5MP Untuk baterainya sendiri besar di 5000 mAh Dan untuk layarnya sendiri sudah mantap banget karena menggunakan Corning Gorilla Glass 3 ya untuk proteksinya Untuk harganya sendiri ada 1 varian RAM 4 internal 128GB Harganya di Rp 1.199.000 Itu dia untuk Redmi A3 Oke yang kedua ini Redmi 13C Untuk spesifikasinya memiliki layar berukuran 6,74 inch IPS LCD Dan refresh rate-nya sudah di 90Hz Untuk chipsetnya sendiri ditanagai dari Mediatek Helio G85 Lalu memiliki triple camera Di kamera utamanya yang sudah di 50MP dan selfie kameranya yaitu 8MP Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh Dengan pengacasan fast charging di 18W Untuk harganya sendiri ada 2 varian Di varian RAM 6 internal 128GB Harganya di Rp 1.499.000 Lalu di varian RAM 8 internal 256GB Harganya di Rp 1.799.000 Itu dia untuk Redmi 13C Oke yang ketiga ini Redmi 13 untuk layarnya sendiri Berukuran 6,79 inch IPS LCD Dan refresh rate-nya di 90Hz Untuk chipsetnya sendiri Ditenagai dari Mediatek G91 Ultra Lalu memiliki dual camera Di kamera utamanya di 108MP Dan selfie kameranya yaitu 13MP Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh Dengan pengacasan fast charging di 33W Untuk fitur-fitur lainnya sendiri Yang pasti memiliki sertifikasi IP rating Di IP53 dan memiliki NFC Untuk harganya sendiri ada 2 varian Di varian RAM 8 internal 128GB Harganya di Rp 1.899.000 Lalu di varian RAM 8 internal 256GB Harganya di Rp 2.099.000 Itu dia untuk Redmi 13C Oke selanjutnya ini Redmi Note 13 Yang sedang turun harga nih Untuk spesifikasinya memiliki layar berukuran 6,67 inci Layarnya sudah AMOLED Dan refresh rate-nya di 120Hz Untuk chipsetnya sendiri Ditenagai dari Snapdragon 685 Lalu memiliki triple camera Di kamera utamanya yang sudah di 108MP Dan selfie kameranya yaitu 16MP Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh Dengan pengacasan fast charging di 33W Untuk fitur-fitur lainnya sendiri Memiliki sertifikasi IP rating di IP54 Lalu untuk layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Untuk kameranya sendiri ada ultrawidenya Dan untuk speakernya juga sudah stereo speaker Untuk harganya sendiri turun harga Ada 2 varian Di varian RAM 8 internal 128GB Harganya di Rp 2.199.000 Lalu di varian RAM 8 internal 256GB Harganya di Rp 2.399.000 Itu dia untuk Redmi Note 13 Oke selanjutnya ini Redmi Note 13 5G Untuk layarnya sendiri berukuran 6,67 inci Amoled dan refresh rate-nya di 120Hz Untuk chipsetnya sendiri ditenagai dari Mediatek Dimensity 6080 Lalu memiliki triple kamera Di kamera utamanya di 108MP Dan selfie kameranya yaitu 16MP Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh Dengan pengacasan fast charging di 33W Untuk fitur-fitur lain sendiri disini memiliki sertifikasi pasinya di IP54 ya Memiliki sertifikasi IP rating Untuk harganya sendiri turun harga nih Sekarang hanya Rp 2.799.000 Di varian RAM 8 internal 256GB Itu dia untuk Redmi Note 13 5G Oke selanjutnya itu Redmi Note 13 Pro Untuk layarnya sendiri berukuran 6,67 inci Amoled dan refresh rate-nya di 120Hz Untuk chipsetnya sendiri ditenagai dari Mediatek Helio G99 Ultra Lalu memiliki triple kamera Di kamera utamanya sudah di 200MP Dan selfie kameranya yaitu 16MP Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh Dengan pengacasan fast charging di 67W Untuk fitur-fitur lainnya sendiri memiliki sertifikasi IP rating di IP54 Untuk kameranya sendiri juga sudah ada ultrawide-nya ya Untuk layarnya sendiri juga menggunakan Corning Gorilla Glass Untuk harganya sendiri turun harga nih Di varian RAM 8 internal 256GB Harganya di Rp 3.499.000 Itu dia untuk Redmi Note 13 Pro 4G Oke selanjutnya versi 5G-nya yaitu Redmi Note 13 Pro 5G Untuk layarnya sendiri berukuran 6,67 inci Amoled dan refresh rate-nya di 120Hz Untuk chipsetnya sendiri ditenagai dari Snapdragon 7S Gen 2 Untuk kameranya sendiri di 200MP Dan selfie kameranya yaitu 16MP Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5100 mAh Dengan pengacasan fast charging di 67W Untuk fitur-fitur lainnya sendiri memiliki sertifikasi IP rating di IP54 Dan sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus untuk layarnya ya Untuk harganya sendiri ada 2 varian Di varian RAM 8 internal 256GB Harganya di Rp 4.399.000 Lalu di varian RAM 12 internal 512GB Harganya di Rp 4.999.000 Itu dia untuk Redmi Note 13 Pro 5G Oke selanjutnya yang terakhir ini Redmi Note 13 Pro 5G Untuk spesifikasinya memiliki layar berukuran 6,67 inci Amoled dan refresh rate-nya di 120Hz Untuk chipsetnya sendiri ditenagai dari Mediatek Dimensity 7200 Ultra Lalu memiliki triple camera Di kamera utamanya di 200MP juga Dan selfie kameranya yaitu 16MP Untuk baterai sendiri berkapasitas 5000 mAh Dengan pengacasan fast charging di 120W Untuk fitur-fitur lainnya sendiri memiliki sertifikasi IP rating di IP68 Lalu memiliki kamera ultrawide pastinya Dan sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Untuk harga sendiri di varian RAM 12 internal 512GB Harganya di Rp 5.999.000 Itu dia untuk Redmi Note 13 Pro 5G Oke guys begitu ya untuk daftar harga Xiaomi di bulan Agustus di tahun 2024 Jika kalian berminat nih untuk membeli HP yang sudah saya sebutkan tadi Kalian bisa langsung aja hubungin admin kita Nomornya ada di deskripsi Nanti saya akan tampilkan di layar juga ya Oke guys sekian untuk video kali ini Fame-fame tundur diri Bye-bye